Hai alright guys welcome back with me yep kali ini gue pengen review match antara Spanyol versus Scotlandia di kualifikasi euro yang pertama apa ya aku mau bilang bahwa ini Scotland apa ya menurut gue nggak layak aja ada ada di posisi satu gitu loh dengan permainan sepapuk itu gitu loh bahwa ini tim bener-bener murni ngandelin serangan balik yang sama sekali juga nggak berbahaya kita lihat aja di babak pertama itu Scotland nggak bisa shot sama sekali kurang bapak apa nih negara nggak bisa membangun serangan dapat bola lombol dapat bola lombol dan mudah aja di intercept oleh pemain-pemain Spanyol gitu loh akurasi pas cuma 69% come on ya mereka bener-bener di belakang nggak mau pressing yang sampai melewati lini tengah mereka sendiri mereka bener-bener cuma freshin sedikit ketika pemain Spanyol ke belakang udah mereka yang mundur ya bener-bener ini tim parkir pesawat di belakang sehingga memang memang fokus mereka hanya bertahan mereka hanya ngincar hasil imbang karena sudah meraih secara mewujudkan ya bisa meraih lima kemenangan beruntun gitu loh jangan hanya kebobolat tiga gol untuk pertahanannya solid ya jelas solid kalau lo parkir pes numpuk-numpuk pemain di belakang dan yang seimbang lawan mereka cuma Nur Norwegia gitu misalnya Georgia Cyprus wah ya ya bukan negara yang apa ya negara Eropa nih eh terlalu banyak negara yang terlalu bapuk gitu loh jadi tes satu grup itu kayak ada yang satu dua atau bahkan sampai tiga negara yang dominan ya duanya itu kayak cuma pelengkap doang kayak cuma ya sebatas ya pelengkap apa aja gitu loh kalau mau dibilang dari segi permainan sekuat ya bapuk banget gitu loh ya memang ini grup ya persaingannya cuma Spanyol Scotland sama Nurwegia kalau ada yang bilang tapi kan ya pertemuan sebelumnya Scotland ya bisa menang dari Spanyol ya Spanyol juga kan enggak benar-benar di apa ya di prime-nya gitu loh kita tahu bersama juga Spanyol sekarang lagi terseok-seok gitu loh kalau Scotland tadi gua bilang bapuknya bapuk nih tim sesengah layak ada di prime 1 karena permainannya malam ini ya malam ini tuh jelek banget gitu loh yang enggak tahu pasti apalagi setelah kehilangan Andre Robertson ya udah selesai ini Scotland gitu loh nggak ada orang yang murni bisa passing gitu loh Robertson walaupun dia back kiri tapi dia setidaknya masih bisa passing gitu mau ngarepin Scott McTominion yang selama ini nyata kok enggak kelihatan juga gitu loh mati Scott McTominion di pertandingan ini gitu Spanyol gini ya Scott line kan parkir bit oke parkir bit akurasi passing memang tinggi gua akuin akurasi passing tinggi ya karena cuma muter-muter disitu aja tengah dipresin dikit belakang tengah belakang gini-gitu aja muter-muter disitu aja Spanyol gitu loh karena enggak ada yang sosok kreativitas yang bisa pasang umpan dari tengah melakukan umpan-umpan terobosan gitu loh umpannya paling dari tengah ketika mau udah menyerang pasti selalu ke sayap sayap crossing gitu aja gitu loh crossan crossing crossan crossing gitu karena enggak ada sosok Pedri yang ya kita tahu bersama Pedri kan sosok kreatif gitu loh yang bisa membangun serangan dari tengah passing ke depan terus jadi buka ruang juga bisa gitu loh enggak ada sosok kreatif yang memberikan umpan-umpan ibaratnya kalau di situ itu ada KDB gitu sehingga membuat permainan dari Spanyol itu monoton gitu dari sisi saya crossing dari sisi saya crossing dan itu bisa di defense oleh dengan mudah oleh Scotland gitu loh di babak pertama itu Spanyol cuma punya satu shot on juga berbahaya gitu loh misalnya sembilan misalnya target gitu loh jadi kayak di babak pertama juga Spanyol nggak bisa berbuat apa-apa serangan dominan ya serangan Spanyol itu dari sisi kanan sisinya Carvajal apalagi ditambah setelah Robertson cedera cedera lengan itu Spanyol selalu nyerang dari sisi kanan dan melakukan umpan-umpan crossing gitu dan ya nggak bisa juga dimaksimalkan oleh pemain-pemain Spanyol karena pemain-pemain Spanyol nggak terlalu tinggi gitu loh masuk babak kedua ada sedikit perubahan lebih coba berani main pasir-pasir pendek segala macam itu di awal doang setelahnya sampai menit 7-7-3 sebelum ya sebelum Morata Morata nyetak gol itu permainan Spanyol dominan cross-an crossing gitu loh dari sisi kanan terus sisi kanan terus dinding miris apa ya Regenerasi untuk back kanan dari eh Spanyol tuh miris gitu karena diganti hesus nafas C'mon ini hesus nafas ya dari zaman gue SD sekarang gua udah kuliah dan masih diandalin ini what happened gitu what happened untuk Spanyol eh ya tapi kan bang dia berkontribusi ya C'mon men lawannya Scotland gitu loh negara bapuk gitu loh ini kalau ketemu negara sekelas Prancis ya selesai Spanyol kalau masih ngandelin sosok seperti nafas Carvalho masih oke lah tapi hesus nafas C'mon ini pemain usianya udah berapa gitu loh udah tua nih pemain harus ada Regenerasi gitu loh manfaatin kualifikasi ini gitu loh untuk membawa beberapa pemain-pemain muda ada memang berapa pemain masih banyak perbaikan untuk untuk atas Spanyol kurangi cross-an-crossing gitu loh kelihatan banget dibawa kedua tuh terlalu banyak cross-an-crossing gol kedua ini ya ini gue bilang ya Scotland ini bapuk banget bahkan pemainnya buang bola aja nggak tahu gitu sampai kepleset kayak gitu dan mudah aja ya untuk untuk Spanyol nyetak gol gitu loh bahwa memang kelihatan bahwa Spanyol kurang pemain kreatifitas kurang sosok finisher yang benar-benar finisher gitu loh Morata ya C'mon dulu Spanyol punya striker sekelas Torres tiba-tiba Morata ya striker yang sosok penggantinya juga OC lu yang butuh 5-5 60-an baru bisa nyetak gol ini kan PR buat pelatih dari Spanyol dan ya kurangi lah cross-an-crossing karena pemain Spanyol bukan pemain yang tinggi lebih perbanyak umpan-umpan pendek saat justru saat melawan tim yang parkir bias nggak bisa ngandelin agak sulit ngandelin cross-an-crossing ketika lu nggak punya striker setinggi modelan Hoylund, Haaland gitu yang memang posturnya tinggi yang bisa menangin dual-dual bola udara itu gol dari Morata kan memang crossing tapi kan bola-bola rendah yang dia lari dari belakang dan ya ya pokoknya lini belakangnya Scotland juga ya sehingga nggak bisa nge-press Morata gitu loh dan ya udah finishing gampang aja sundul kayak gitu aja dan gol gitu loh tapi ketika itu dibola-bola atas ya susah gitu loh jadi ya memang masih banyak masih ada beberapa PR untuk untuk Panyol dan untuk Scotland ya ya udah Scotland is Scotland ya paling gini-gini aja mainnya gitu loh bertahan ngandelin serangan balik gitu-gitu aja terus ya mungkin cukup sekiannya pembahasan dari saya guys selamat menikmati selamat menikmati